Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemataan dari para pelanggan atau pemahar yang sangat banyak sekali Sehingga saya berusaha sebenarnya tidak mau buka Tapi saya akan coba buka pada kali ini Jadi judulnya adalah bagaimana cara memasukkan hodam ke benda bertuah Jadi sebaiknya saya sarankan kepada anda Lebih baik, baiknya jangan dilakukan ya Tapi kalaupun anda mau melakukan, ini adalah risiko anda sendiri Karena nanti di cara-caranya Anda tidak akan tahu yang mana hodam yang fasik Ataukah yang menyerupai seperti putih Maksudnya hodam putih atau hodam yang fasik Jadi pada kesempatan kali ini saya akan Membahas tentang cara memasukkan hodam ke benda bertuah Sebelum saya lanjut ke video ini Jangan lupa anda bantu dukung channel ini Dengan mengklik subscribe Yang lambang merah tulisannya anda klik Dan lonceng notifikasi anda klik dua kali Supaya anda berlangganan dan anda bisa update video-video Yang bertema, yang membantu informasi kepada anda Untuk ilmu benda bertuah Atau ilmu kebatinan Ilmu metafisika Ilmu energi diri dengan alam semesta Dan sebagainya Jadi cara untuk memasukkan hodam ke benda bertuah Yaitu kebanyakan pemahar yang datang ke rumah itu Biasanya sudah saya kasih tahu Cuma itu adalah risiko sendiri Yang pertama caranya anda harus menyiapkan minyak javaron merah Minyak javaron merah Itu ada saya review di video saya tentang minyak-minyak Untuk merawat pusaka atau untuk fungsi tujuan tertentu Minyak javaron merah yang sudah disolawatkan 999 kali Itu syaratnya yang pertama minyak javaron merah Yang disolawatkan 999 kali Yang kedua anda bawa benda bertuah anda Baik itu batu, ataukah itu keris, ataukah itu wasi kuning, ataukah wasi kursani, ataukah apapun pusaka yang anda miliki Dan anda cari daerah yang di depan atau sekitar rumah anda yang ada kebun Yang ada kebun atau yang ada sedikit pohon meskipun tidak terlalu banyak Dan anda mulai melakukannya dari jam 2 pagi Jam 2 pagi Anda bawa benda beserta minyak Beserta kain untuk mengoleskan ke benda bertuah anda Setelah anda dapat lokasinya Anda mengoleskan minyak itu ke benda bertuah anda Sambil membaca solawat Solawatnya tujuh kali boleh atau ganjil boleh Yang sudah disolawatkan 999 kali Baru anda angkat media itu ke atas langit seperti ini Anda angkat setinggi yang anda mampu Dan anda membaca yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Sahadat 3 kali Terus yang kedua Terus yang kedua Yang ketiga anda membaca Al-Falaq 3 kali Bismillahirrahmanirrahim 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 Itu 3 kali Dan yang terakhir Setelah Yang terakhir adalah anda meminta Meminta Jadi dari 4 pecariannya Yang pertama Sahadat 3 kali Salawat 3 kali Al-Falaq 3 kali Dan anda meminta Dengan diucap, dengan lafaz Tidak dalam hati Anda angkat Bisa Anda bilang Assalamualaikum Ya goibal goib Atau ya goibal wujud Anda bisa bilang seperti itu Atau Assalamualaikum Anda bisa wahai hodam yang ada di sekitar ini Sini, Anda bisa bilang seperti itu Saya meminta atas izin Allah Hodam yang baik Atau yang putih Untuk tinggal di pusaka Atau benda bertua ini Anda angkat selama satu menit Jangan sampai turun Jadi Anda bisa Assalamualaikum ya goibal wujud Atau Assalamualaikum ya goibal goib Itu Anda angkat dan meminta Aku minta izin kepada Allah Untuk meminta hodam yang ada Di tempat ini, hodam putih Untuk tinggal di benda bertua ini Itu dengan bahasa Anda saja Yang penting Anda harus ucap Yang penting Anda harus ucap Bila perlu lebih keras sedikit Itu diangkat selama satu menit Setelah satu menit Anda taruh di tempat itu di alas kain Setelah di minyaki tadi di awal Anda taruh di tempat yang agak posisinya tinggi Dan Anda taruh di atas kain Setelah itu Anda tinggal satu jam Satu jam atau dua jam boleh Dan ketika Anda sudah lakukan itu Jam tiga atau jam setengah empat Atau jam empat Anda bisa ambil lagi Dan cara tahu hodamnya sudah masuk atau tidak Adalah ketika Anda pegang bendanya Baik itu tangan kiri atau kanan Perut sebelah kiri Cara ciri yang pertama adalah Perut sebelah kiri itu sakit Ataupun yang kedua sebelah kanan sakit Ataupun yang ketiga Di belakang tengkuk leher Anda geter Seperti sedrum kecil Nah itu ciri-cirinya sudah masuk Kalau tidak masuk Ketika Anda bisa Cara yang kedua dengan Dibawa tidur di bawah bantal Dan sebelum tidur Anda berhudu dan minta Dipertemukan dengan hodam Yang ada pada benda Anda Dan Kalau belum merasakan juga Yang kedua kali Anda lakukan Cara seperti tadi Pasti berhasil Insya Allah Cuman masalahnya adalah Hodam yang masuk ini Saya tidak bertanggung jawab Baik dia Hodam muslim atau putih Atau kafasik yang menyerupai diri Seperti Hodam muslim Itu saya tidak tanggung jawab Ya Itu cara memasukkan hodamnya Dan Kalaupun ada saran kepada Anda Anda Bisa seolahatkan sekuat mungkin Untuk netralisir energi dari benda bertua Setelah Dimasukkan hodam ke benda itu Ya Jadi saran saya Lebih baik Anda jangan lakukan Ya Karena saya sudah Punya pengalaman-pengalaman tersendiri Tentang hal-hal seperti ini Jadi kalau Anda yang berniat Yang memaksa Minta informasi Cara memasukkan hodam Dan banyak sekali Ini hanya saya bagi ilmu lama saya Ya Kepada Anda Dan Yang paling baik adalah Energi alam semesta Yang tidak menggunakan hodam Atau keperjanjian Dan Lebih baik hodam itu Mengikuti Anda Karena karakter dan Kelakuan ibadah Anda Yang sangat mulia Ya Seperti itu Itulah cara Memasukkan hodam ke benda bertua Baik bagi pengula Ataupun yang sudah senior Bisa mencoba cara ini Ya Semoga video ini berkabar membaat Dan Resiko untuk memasukkan hodam itu Ini sebenarnya sangat aman Cuman risiko untuk baik Atau kurang baiknya hodam itu Itu bukan tanggung jawab saya Seperti itu penjelasannya Semoga berkabar membaat video ini Apabila ada salah kata Itu dari kebunan saya sendiri Apabila ada benarnya Itu datangnya dari Allah Jangan lupa bantu dukung channel ini Dengan like dan subscribe Ya Klik lembang subscribe Supaya channel ini terus berkembang Dan mencarikan informasi-informasi Buat Anda Dan memberikan ilmu-ilmu Yang bermanfaat Buat Anda dan sekeluarga Tidak hanya menonton Tidak mendapatkan ilmu Seperti itu penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh